Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Pada suatu bagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk di teras rumahnya Memandangi kegiatan sehari-hari di pasar Di tangannya, Abu Nawas memegang secangkir teh hangat sambil tersenyum cerah Tiba-tiba datanglah seorang tukang kaca keliling dengan barang dagangannya yang berkilau-kilau Saudara Abu Nawas, saya punya sesuatu yang spesial hari ini Kata tukang kaca dengan penuh semangat Abu Nawas yang selalu tertarik dengan barang-barang unik langsung bertanya Apa yang membuat barangmu hari ini begitu istimewa? Tukang kaca tersenyum misterius Abu Nawas, saya punya cermin ajaib Cermin ini dapat memperlihatkan kehidupan masa depan seseorang dengan jelas Abu Nawas tertarik dan berkata Benarkah? Tapi tentu itu hanya trik dagangmu, bukan? Tukang kaca menjamin Tidak, bukan trik Cermin ini memang ajaib Saya akan memberikan kepada saudara dengan harga yang sangat bersahabat Abu Nawas yang penasaran segera setuju dan membeli cermin ajaib tersebut Begitu sampai di rumah Abu Nawas langsung mencoba cermin tersebut dengan penuh antusias Saudara, apa yang ingin saudara lihat di masa depan? Tanya tukang kaca Abu Nawas tertawa dan berkata Tunjukkan padaku kekayaan dan kesejahteraan yang akan saya rai Cermin ajaib itu pun bersinar terang Dan di dalamnya Abu Nawas melihat dirinya hidup dalam kemewahan yang luar biasa Dia memiliki istilah megah, pakaian mewah dan segala keinginannya terpenuhi Puas dengan pemenangan tersebut Abu Nawas pun tertidur dengan senyum di wajahnya Namun begitu pagi tiba, dia terbangun dan melihat sekelilingnya Semua yang terlihat hanyalah rumahnya yang sederhana Dan kehidupan sehari-hari seperti biasa Abu Nawas bingung dan segera kembali melihat cermin ajaib Kali ini, dia melihat hidupnya dalam kesulitan dan kemiskinan Sialan cermin ini, kerutunya Tak lama kemudian, Halifah Harun al-Resid mendengar kabar tentang cermin ajaib Abu Nawas Halifah yang menasaran pun meminta Abu Nawas membawa cermin tersebut ke istananya Abu Nawas, saya ingin melihat masa depan saya Apakah saya akan tetap menjadi halifah yang besar? Tanya halifah dengan penuh harap Abu Nawas tertawa dan memberikan cermin ajaib itu pada Halifah Harun al-Resid Halifah Harun al-Resid dengan serius memandang cermin tersebut Namun, apa yang dilihat membuatnya kaget Halifah melihat dirinya sebagai seorang tukang kebun yang sederhana Wah, ternyata masa depan saya seperti ini Ucap halifah dengan malu Abu Nawas yang melihat reaksinya halifah tertawa terbahak-bahak Cermin ini memang ajaib Tapi lebih baik kita hidup di masa kini Dan berusaha untuk masa depan yang lebih baik bukan? Halifah tertawa mengangguk setuju Dari situlah, Abu Nawas dan Halifah Harun al-Resid menyadari bahwa masa depan tidak dapat diubah dengan hanya melihat melalui cermin ajaib Yang terpenting adalah menjalani setiap hari dengan baik Dan berusaha untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan Sah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya Salah satu kawannya lalu bertanya Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa? Abu Nawas menjawab Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu Tentu saja puasanya batal Oh, begitu ya? Begini Abu Nawas Kamu kan terkenal cerdik Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa? Tanya kawan lainnya Ada Yaitu makanan asli langsung dari surga Kalian bebas memakannya sampai kenyang Jawab Abu Nawas Itu sih mustahil Abu Nawas Yang saya tanyakan makanan di dunia Timbal kawannya Tentu saja ada Yaitu ayam bakar dan sop kambing Tapi ada syaratnya Kalian memakannya saat dalam mimpi Balas Abu Nawas Seketika mereka semua tertawa terpinggal-pinggal Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian terdengar oleh salah satu menteri istana Yang kebetulan melintas di tempat itu Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja Paduka yang mulia Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syarat Islam Kata sang menteri memberitahu Apa yang dia katakan? Tanya Baginda Raja Dia bilang makan saat di siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa Lapor sang menteri Kurang ajar Abu Nawas Dia berani mempermainkan hukum agama Islam Ram Baginda Raja Ternyata sang menteri telah salah paham Karena yang ia dengar tidak seutuhnya Paduka yang mulia Saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas Dengan begitu paduka bisa langsung menghukumnya Kata sang menteri Oh iya? Emangnya apa rencanamu? Tanya Baginda Raja Saya akan pura-pura mati Dan suruh Abu Nawas untuk sholat Indonesia Biasanya orang yang beraliran sesat sholatnya Pasti berbeda dengan ajaran agama Islam Ujar sang menteri Baik, saya setuju Sahut Baginda Raja Pada keesokan harinya Rencana pun disusun dengan matang Lalu dipanggil Abu Nawas ke istana Beberapa pengawal istana Lalu mendatangi rumahnya Tuan Abu Anda diperintah datang ke istana Kata salah satu pengawal Ada kepentingan apa? Tanya Abu Nawas Tuan menteri meninggal dunia Dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat Jawab si pengawal Meninggal dunia Kalau tidak salah Kemarin saya lihat dia melintas di depan warung Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku Jadi saya tidak terlalu menghiraukannya Ajal manusia memang tidak ada yang tahu Ujar Abu Nawas Benar Tuan Abu Saya sendiri juga heran Padahal kemarin saya lihat Dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja Karena dianggap beraliran sesat Tapi sehari setelahnya Dia ternyata meninggal dunia Di impansi pengawal Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abu Nawas tergajut Tuan menteri bilang Kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari Saat bulan puasa Kata si pengawal memberi tahu Ya sudah lah Orangnya juga sudah mati Ayo kita ke sana sekarang Ajak Abu Nawas Singkat cerita Sampailah Abu Nawas ke istana Ketika ia memasuki awal kerajaan Terlihat sosok jenazah di dalam keranda Tapi yang membuat Abu Nawas curiga Kenapa kerabat keluarga sang menteri Tidak ada yang hadir Terutama istri dan anak-anaknya Kemudian Baginda Raja Menuruh Abu Nawas Untuk segera menyolati jenazah sang menteri Mari paduka Kita sholat bersama-sama Ajak Abu Nawas Kamu saja Aku sudah mensolatinya Tolak Baginda Raja Ini tidak seperti biasanya Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal dunia Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku Kata Abu Nawas dalam hati Hal ini membuatnya semakin bertambah suriga Pasti ada sesuatu yang tidak beres Pikir Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud Setelah selesai menjalankan sholat jenazah Baginda Raja pun kemudian berkata Hei Abu Nawas Kenapa kau menambah ruku dan sujud Itu menyalai aturan agama Dengan entengnya Abu Nawas membalas Saya tahu paduka Tapi dosa menteri ini sangat banyak Dosanya tidak akan teramuni Kalau cara sholat jenazahnya biasa saja Coba paduka Raja pikirkan Dia telah memfitnah saya beraliran sesat Padahal dia tidak mendengarnya secara utuh Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya Mendengar hal itu Tuan Menteri yang berpura-pura mati Langsung bangkit berdiri Kurang ajar kau Abu Nawas Justru kamu yang dosanya sangat banyak Bentak Tuan Menteri tak terima Lihatlah paduka Jenazahnya hidup kembali Teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan Sementara Baginda Raja sepontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini Padahal ketika Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas Sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya Hampir semua kerabat dan tetangga terdekat diundang Kecuali Abu Nawas Meski demikian Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal Sebab ia tahu persis wataknya Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas Sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam Pasalnya selama ini usaha Abu Jahal untuk mengerja Abu Nawas selalu gagal Dan menurutnya kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah Bisa dengan puas meledak Abu Nawas Pesta yang akan diselenggarkannya terbilang tidak main-main Abu Jahal bahkan mengundang koki ternama dari negeri seberang Ia rela membayar upah cukup mahal Supaya bersedia memasak di rumahnya Tentu saja karena yang memasak adalah koki ternama Cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera Kala itu Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah Tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat Betapa nikmatnya aroma masakan ini Apalagi kalau sampai memakannya Umam Abu Nawas Ia pun menasaran dari mana asal aroma masakan itu Abu Nawas selalu berjalan menelesuri mencari asal bau masakan yang lezat tersebut Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang mempersiapkan pesta Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya terbesit di benak Abu Jahal untuk meledaknya Tapi ternyata itu tidak jadi dilakukan Sebab Abu Jahal mendapatkan ide yang lebih konyol Abu Nawas Ngapain kamu disitu Teriak Abu Jahal Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan Langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal Tidak ngapa-ngapain Abu Jahal Sahutnya Kamu jangan bohong Abu Nawas Kurang ngajar Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku Timbal Abu Jahal Namun Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal Ia memilih balik ke rumah Tapi ketika baru saja melangkah Abu Jahal langsung menghalanginya Tunggu Kamu tidak boleh pergi seenaknya Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi Bentak Abu Jahal Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan tergejut Apa? Bayar? Hanya mencuri bau masakan disuruh bayar? Tanya Abu Nawas tidak percaya Benar Karena masakanku ini dibuat oleh koki profesional dengan bayaran mahal Jawab Abu Jahal sombong Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah Pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan melerai Sudah, sudah Begini saja Dari badan kalian ribut disini Lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan Biar Tuhan Hakim yang menentukan Siapa yang benar dan siapa yang salah Saran dari salah seorang warga Baik, saya tidak takut Ayo kita ke rumah Tuhan Hakim Tantang Abu Jahal Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuhan Hakim Ada masalah apa ini? Tanya Tuhan Hakim Abu Nawas selalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialami Masa sih hanya menjumbo masakan di Surubaya Tuhan Hakim Ini kan aneh Kata Abu Nawas heran Abu Jahal tidak mau kalah berargumen Tuhan Hakim Bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain Sedangkan orang lain itu tidak ikhlas Bukankah itu namanya mencuri? Tanya Abu Jahal Benar Benar Orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman Jawab Tuhan Hakim Nah, begitu juga dengan hamba Tuhan Hakim Di rumah hamba sedang memasak Makanan lezat Dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba Sedangkan hamba tidak ikhlas Tuhan Hakim Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri? Tanya Abu Jahal lagi Oleh karena itu hamba menuntut supaya Abu Nawas membayarnya Kata Abu Jahal melanjutkan Ada benarnya ucapan Abu Jahal Tapi masa iya? Hanya gara-gara mencuri masakan harus di Surubaya Pikir Tuhan Hakim Sementara Abu Nawas melihat gelagat Tuhan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini Abu Nawas tahu kalau Tuhan Hakim adalah orang yang bijak Tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata Membuat Tuhan Hakim jadi kebingungan Begini saja Tuhan Hakim Hamba mengaku bersalah dan hamba bersedia membayar Ucar Abu Nawas Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin? Tanya Tuhan Hakim merasa tidak tega Ya Tuhan Hakim, hamba tidak keberatan Jawab Abu Nawas Baiklah, Abu Jahal Berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya Tuhan Hakim Seratus dinar Tuhan Hakim Jawab Abu Jahal Seratus dinar? Yang benar saja kamu Tanya Tuhan Hakim terkejut Hamba serius Tuhan Hakim Masakan yang bawanya dicium Abu Nawas itu hidangan yang mahal Belum lagi koki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang Bayarannya sangat mahal Jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi seratus dinar Balas Abu Jahal Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuhan Hakim Kepada Abu Nawas Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab Hamba bersedia Tuhan Hakim Tapi hamba minta izin pulang ke rumah untuk mengambil uang seratus dinar Pintar Abu Nawas Abu Nawas selalu dibersilakan pulang untuk mengambil uangnya Benar kau Abu Nawas Kalian aku berhasil mengerjainu Dan aku juga mendapatkan uang seratus dinar Kata Abu Jahal dalam hati penuh kegirangan Tidak berapa lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa uang seratus dinar Tuhan Hakim Kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi seratus dinar Tapi sebelumnya hamba ingin memperlihatkan kepada Tuhan Hakim Supaya benar-benar percaya Kalau uang di dalam kantong ini berjumlah seratus dinar Tutur Abu Nawas Abu Nawas selalu memberikan kantongnya kepada Tuhan Hakim Dan disuruh menghitung jumlahnya Setelah selesai menghitung Tuhan Hakim pun mengembalikan kepada Abu Nawas Benar Abu Nawas Uangnya berjumlah seratus dinar Ucap Tuhan Hakim Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong tersebut Hingga terdengar suara kemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya Hai Abu Jahal Apakah kau mendengar suara kepingan uang ini? Tanya Abu Nawas Ya aku mendengarnya Sini berikan uangnya kepada aku Pinta Abu Jahal tidak sabar Bukannya barusan aku sudah memberimu Kenapa malah minta uang ini? Ucap Abu Nawas Mana sepeser pun aku belum menerimanya Protes Abu Jahal Agar keributan tidak terjadi lagi Tuhan Hakim lalu menengahi Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Aku tidak mengerti Tanya Tuhan Hakim Begini Tuhan Hakim Yang hamba curikan bau masakan Bukan masakannya Jadi hamba membayar pakai suara duitnya saja Bukan duitnya Kata Abu Nawas menjelaskan Mendengar itu Tuhan Hakim Mendengar itu Tuhan Hakim pun mangkut-mangkut membenarkan ucapan Abu Nawas Bagaimana Abu Jahal? Apakah kau keberatan? Tanya Tuhan Hakim Abu Jahal hanya terdiam Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa sampai secertik itu Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar Baiklah Aku rasa kasus ini sudah selesai Dan ditutup Ungkas Tuhan Hakim Lagi-lagi Abu Jahal kalah oleh Abu Nawas Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Ali Mudin Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal Ahli siasat perang, jago negasiasi, dan juga kaya raya Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuan Saat memimpin perang melawan Bizantium Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuan Naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik Melainkan adu kekuatan pikiran Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang Tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad Untuk itulah dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya Sampai hari ini sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada tiga Tapi yang unik dari permainan ini Apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua Tetapi gagal menjawab pertanyaan ketiga Maka semua hadiahnya menjadi gugur Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu Kata seseorang kepada kawannya Pertanyaan pertama dan kedua Berhasil aku jawab dengan benar Tapi pas pertanyaan ketiga Dia tanya Siapakah malaikat yang menyiksa manusia Langsung saja aku jawab malaikat malik Eh dia bilang jawabanku itu katanya salah Loh bukannya jawabanku itu benar Tanya kawannya heran Ah kamu juga salah Aku kira kamu pintar Yang benar itu malaikat zabaniyah Malaikat malikan hanya penjaga neraka Timpal orang tersebut kepada kawannya Suatu hari datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya Namun seperti tamu-tamu yang lainnya Pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal Karena kesal dan kecewa Pemuda itu pun berkata Wahai jenderal apakah tuan berani menantang abu nawas Wah hidup bagus itu Sampaikan kepada abu nawas Saya menantang dia Maka pergilah pemuda itu ke rumah abu nawas Dan menyampaikan tantangan tebat dari sang jenderal Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya Bisa dibilang kali ini teka-takinya sangat sulit dipecahkan Itu karena mengingat reputasi abu nawas adalah pujangan yang cerdik Dan mempunyai seribu satu akal Oleh karenanya sang jenderal sangat berhati-hati Dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan Esok harinya Datanglah abu nawas ke rumah sang jenderal Silakan masuk abu nawas Sambut sang jenderal kepada abu nawas Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istiwawannya itu Setelah selesai makan dan minum Sang jenderal tanpa basa-basi Mengutarakan niatnya Begini abu nawas Saya ada tiga pertanyaan untuk kamu Kalau kamu bisa menjawabnya Dan ini khusus untuk kamu Hadiahnya akan saya tambah dua kali lipat Bukan seratus ribu dirham Tetapi dua ratus ribu dirham Abu nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal Namun ada syaratnya abu nawas Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku Sebagai hukumannya Kamu harus berbidato di depan umum Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Bagdad Ucap sang jenderal kepada abu nawas Tanpa menunggu lama Abu nawas langsung mengiakan tawaran sang jenderal Baiklah abu nawas Sekarang kita mulai saja Sahut sang jenderal Tapi sebelumnya Tutup matamu dengan kain ini Dan engkau Harus menggendongku Karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat Maka dengan mata tertutup kain Abu nawas menggendong sang jenderal Kemudian Sang jenderal mengajak abu nawas Ketempat peternakan unta miliknya Dimana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain Berhenti abu nawas Kata sang jenderal Pertanyaan pertama Katakan apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Ini gila Mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup Pikir abu nawas Tapi dengan cekatan abu nawas langsung menjawab Di depan saya Ada pertanakan unta tuan jenderal Sang jenderal pun kaget Bagaimana mungkin abu nawas bisa tahu Padahal pertanakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan Sang jenderal tetap digendong oleh abu nawas Satu jam kemudian Sang jenderal berkata Berhenti abu nawas Sekarang katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Sejenak abu nawas berpikir Ia pun lalu menjawabnya Di depan saya ada sungai Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun Jawab abu nawas Sang jenderal kembali dibuatnya kaget Bagaimana mungkin abu nawas bisa menjawabnya dengan tepat Dia pasti mempunyai ilmu sihir Pikir sang jenderal Dua pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar Ujar sang jenderal Mari kita lanjutkan perjalanan Untuk pertanyaan terakhir Ajak sang jenderal Sang jenderal kemudian menonton abu nawas melewati gurun Hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir Berhenti abu nawas Sekarang katakan padaku Apa yang ada di hadapanmu Tanya sang jenderal Abu nawas tidak langsung menjawab Ia berkonsentrasi penuh Kemudian pelan-pelan dia menjawab Di depan saya ada wanita telanjang tuan jenderal Sang jenderal pun kaget bukan main Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh abu nawas dengan mata tertutup Sesuai kesapa katanya Akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana Dan disaksikan oleh baginda raja dan masyarakat Tapi sebelum memberikan hadiahnya Sang jenderal berbitato menceritakan pengalaman mereka berdua Wahai abu nawas Saya masih penasaran Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku Sedangkan kedua matamu tertutup kain Tanya sang jenderal Itu mudah saja tuan jenderal Jawab abu nawas Ketika tuan mengajukan pertanyaan pertama Kaki saya menginjak kotoran unta Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta Baginda raja tersenyum mendengar jawaban abu nawas Sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala Lalu dengan pertanyaan kedua Bagaimana kamu bisa menjawab dengan topat Tanya sang jenderal Abu nawas kembali menjawab Meskipun mata saya tertutup Tapi telinga saya bisa mendengar Adanya suara air mengalir Dan burung poyo yang berkicau Burung poyo hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun Sedangkan pohon tin dan zaitun Hanya tumbuh di pinggiran sungai Lagi-lagi baginda raja tersenyum Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban abu nawas Baiklah Semua jawabannya itu masuk akal Tapi Kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga Tanya sang jenderal penasaran Dengan entengnya abu nawas menjawab Itu sangat mudah sekali tuan Saat tuan menyuruh saya berhenti Tiba-tiba saja saya merasakan ular tuan bergerak-gerak di punggung saya Nut-nutan tuan jenderal Jawab abu nawas sambil menahan tawa Dari situlah saya bisa mengetahui Kalau di depan saya ada wanita telanjang Sepontan saja baginda raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih